NSHBA Season 286, Sosok Yang Menakjubkan Penatua itu tersenyum dan berkata, Akademi Cakrawala Tinggi mungkin bukan akademi terkuat di 9 surga dan 10 negeri, tetapi ketika datang ke buku-buku kuno, itu pasti memiliki koleksi terlengkap. Anda akan dapat menemukan apapun yang ingin Anda selidiki, tetapi prasyaratnya adalah Anda memiliki cukup waktu untuk meneliti. Senior, bisakah kamu memberiku beberapa petunjuk? Saya ingin mempelajari sejarah Dewa Brahma dan Valendainite, kata Longchen. Jika dia mempelajari sejarah mereka, mungkin dia bisa belajar lebih banyak tentang seni tubuh Hegemon Bintang 9 dan ingatan Pil Soverein. Dewa Brahma dan Malam Yang Jatuh Yang pertama mengklaim sebagai Nenek Moyang Pil Flame, dan yang terakhir mengklaim sebagai Nenek Moyang Alat Pil. Sebenarnya, apakah Anda melihat informasi mereka atau tidak adalah sama? Yang disebut sejarah itu tidak lebih dari cerita-cerita yang ditinggalkan oleh para pemenang untuk memperindah diri dan meremehkan musuh-musuhnya. Apapun yang dapat direkam telah melalui filter. Apa yang tidak bisa diceritakan kepada orang lain telah dihapus, jadi akan lebih baik bagi Anda untuk melihat melalui fragment dan potongan sejarah dan sejarah tidak resmi, menyatukannya untuk melihat hal-hal dari lebih banyak sudut. Maka Anda mungkin dapat menemukan sejarah yang dapat dipercaya. Yah, yang paling penting, sejarah apapun yang berkaitan dengan mereka tidak ditemukan di tiga lantai bawah di sini. Anda masih tidak memenuhi syarat untuk meneliti informasi tentang mereka, kata tetua. Kata-kata senior sangat menyentuh. Junior akan ingat kalau begitu. Long Chen membungkuk. Penatua ini sudah menjelaskannya. Yang disebut sejarah di sini tidak lebih dari para pemenang yang menyanyikan pujian mereka sendiri. Anak muda, jika Anda punya waktu, Anda harus membaca lebih banyak. Di akademi, Anda akan melihat langit dan bumi yang luas. Meskipun setiap penulis-menulis menggunakan mata mereka sendiri untuk menilai dunia ini, setiap buku yang Anda baca adalah sudut pandang lain. Anda perlahan akan menemukan bahwa dunia ini penuh dengan keajaiban dan warna. Meskipun Anda telah dengan sengaja menekan kegelapan di hati Anda, Anda harus tahu, hati dapat ditekan untuk sementara waktu, tetapi semakin lama terhalang, semakin besar letusannya. Jika itu meledak, tidak ada yang bisa mengambilnya kembali, kata sesepuh ketika dia selesai membersihkan area ini dan berjalan pergi. Long Chen terjebak di lokasi aslinya, jantungnya berdebar kencang. Kata-kata terakhir sang tetua bergemuruh di benaknya. Apakah dia tidak mengacu pada mata api penyucian? Mata api penyucian telah disegel oleh ahli naga, tetapi bahkan ahli itu telah memberitahu Long Chen bahwa ini hanyalah segel sementara. Jika disegel terlalu lama, bahaya akan tumbuh dan berkembang, sampai akhirnya, setelah meletus, itu akan melahap pikirannya. Senior Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa penatua misterius ini mungkin memiliki lebih banyak petunjuk, dan dia bergegas ke tempat dia pergi. Tetapi ketika Long Chen melewati rak, dia menemukan bahwa yang lebih tua telah menghilang. Dia melihat melalui semua rak buku di sekitarnya, tetapi yang lebih tua telah pergi. Tiba-tiba, sebuah buku jatuh dari salah satu rak. Long Chen menangkapnya dan melihat judulnya, laporan tahunan 9 surga 10 tanah. Buku-buku ini tidak boleh dibolak-balik secara perlahan. Mereka memiliki kristal seukuran kuku yang tertanam di dalamnya. Ketika kekuatan spiritual Long Chen memasuki kristal, informasi mengalir ke dalam pikirannya. Buku ini bisa dianggap sebagai pengantar sejarah dunia abadi. Ada era saat ini, era kuno, era kuno, era purba, era sunyi, dan era kekacauan primal yang hebat. Era saat ini mengacu pada jutaan tahun yang lalu. Era kuno adalah 1 juta hingga 10 juta tahun yang lalu, sedangkan era kuno mengacu pada 10 juta hingga 100 juta tahun yang lalu. Namun, hal-hal menjadi keruh ketika datang ke era kuno dan era terpencil. Periode ini tidak dapat dihitung dengan tahun. Menurut catatan sejarah, zaman dahulu mengacu pada kelahiran dunia kultivasi. Dengan demikian, zaman dahulu disebut sebagai permulaan yang hebat. Kultivasi baru mulai ada di zaman dahulu kala. Dikatakan bahwa teknik kultivasi pada waktu itu adalah yang paling primitif. Mereka semua sederhana dan kasar. Begitu banyak waktu telah berlalu sehingga semuanya kacau. Sebelum itu adalah era yang sunyi. Itu adalah waktu yang tidak memiliki rasa keteraturan. Pada masa itu, umat manusia masih berada di tingkat terbawah dari rantai makanan, dan tidak ada bahasa tertulis yang tercatat. Hanya ada beberapa mural kuno yang berhasil bertahan, dan catatan itu menunjukkan bahwa kehidupan pada masa itu sangat sulit. Di era yang sunyi, berbagai binatang buas dan makhluk hidup lainnya lah yang menjadi tuannya. Kemanusiaan nyaris tidak bertahan di antara celah-celah. Dapat dikatakan bahwa ingatan manusia hanya dapat meregang kembali ke era yang sunyi. Meskipun tidak ada kata yang tertinggal, setidaknya ada beberapa ukiran. Era kekacauan utama yang hebat adalah kekacauan yang sebenarnya tidak diketahui. Itu adalah era sebelum sejarah umat manusia, jadi itu adalah era yang tidak diketahui umat manusia. Namun, hanya karena manusia tidak tahu bukan berarti tidak ada sejarah. Ras lain mungkin menyadari beberapa hal sejak saat itu. Bagaimanapun, umat manusia hanyalah satu ras di antara jutaan dan jutaan ras. Dunia abadi memiliki ras yang tak terhitung jumlahnya dengan sejarah dan warisan mereka sendiri. Akademi Cakrawala Tinggi hanya memiliki koleksi sejarah umat manusia. Namun, hanya bagian itu yang seluas laut. Buku pengantar yang dibaca Longchen ini sudah membuatnya merasa sangat kecil. Sejarah benua surga bela diri membentang kembali lebih dari 100 ribu tahun, tetapi itu sangat tidak lengkap. Namun, sejarah dunia abadi praktis menakutkan. Ada catatan yang jelas sepanjang perjalanan kembali ke puluhan juta tahun. Begitu banyak hal telah terjadi selama puluhan juta tahun ini. Penelitian menghasilkan temuan baru, dan berbagai domain memunculkan jenius mengejutkan yang tak terhitung jumlahnya. Ada orang yang berinovasi setiap hari. Karena itu, pembelajaran terus-menerus diakumulasikan menjadi gunung pengetahuan yang menakutkan. Melihat rak buku tak berujung di sekitarnya, Longchen merasakan gelombang ketidakberdayaan. Tiba-tiba, dia punya pikiran dan berlari ke daerah yang berbeda. Ini adalah sejarah berbagai wilayah di dunia abadi. Setelah membalik-balik rak dengan cepat, matanya tertuju pada sebuah buku tertentu, Sejarah-sejarah Prefektur Ying. Longchen langsung menjadi bersemangat. Ibunya, Luo Ning Suang, berasal dari keluarga Luo di Prefektur Ying. Setelah naik, dia akhirnya menemukan petunjuk keberadaan ibunya. Suara sapuan ringan terus terdengar berulang-ulang. Seorang pria tua sedang menyapu tanah dengan kepala menunduk. Pada saat ini, Penatua lain berjalan ke arahnya. Penatua ini adalah orang yang baru saja ditemui Longchen di pavilion Kitab Suci Surgawi. Penatua kemudian dengan hormat membungkuk kepada lelaki tua yang menyapu. Penyapu tidak mendongat dari sapuannya. Dia hanya bertanya, Apakah kamu melihatnya? Murid melihatnya. Kegelapannya mengejutkan. Bahkan di antara ahli waris bintang sembilan, saya belum pernah melihat atau mendengar hal seperti itu. Potensinya sangat menakutkan, jadi kemungkinan besar dia adalah pewaris takdir legendaris. Murid masih ragu-ragu tentang apa yang harus dilakukan dan ingin meminta nasihat guru, kata sesepuh. Saat masih menyapu, penyapu menggelengkan kepalanya. Kamu adalah dekan Akademi Cakrawala Tinggi. Mengapa Anda mendorong masalah itu kepada saya? Saat ini saya tidak lebih dari seorang pekerja penyapu biasa. Jika Longchen mengetahui bahwa penatua ini sebenarnya adalah dekan dengan otoritas terbesar di seluruh Akademi Cakrawala Tinggi, dia pasti akan terhuyung-huyung. Dekan berkata, tetapi masalah ini memiliki implikasi yang sangat besar. Cepat atau lambat akan membawa Dewa Brahma, Valendainite, dan yang lainnya. Apakah Akademi Cakrawala Tinggi takut pada mereka? Tanya si penyapu acuh tak acuh. Tidak takut tepatnya, tapi, dekan menggelengkan kepalanya. Jika kamu tidak takut, apa yang perlu kamu khawatirkan? Saya khawatir Longchen adalah pedang dua sisi. Mata api penyuciannya telah disegel. Apalagi ketika saya melihat ke sisi lain, saya melihat sesuatu yang membuat rambut saya berdiri, kata dekan. Jangan melihat apa yang seharusnya tidak kamu lihat. Jangan dengarkan apa yang seharusnya tidak kamu dengarkan. Semuanya akan datang sebagaimana mestinya. Perlakukan Longchen seperti murid biasa, kata penyapu itu. Ya, murid mengerti. Dekan kemudian membungkuk dan pergi. Adapun penyapu, dia masih dengan sabar menyapu tanah. Embusan angin kemudian berhembus, membuat daun-daun yang telah ditumpuknya terbang. Penatua sekali lagi mulai menyapu mereka dengan tenang, tidak cepat atau lambat. Setelah itu, embusan angin lagi bertiup. Penatua itu tersenyum sedikit dan mulai menyapu dari awal sekali lagi. Bab 2852 Keluarga Luo Prefektur Ying Kebangkitan Keluarga Luo di Prefektur Ying di Prefektur Ying dapat ditelusuri kembali ke era kuno. Namun, karena kurangnya sejarah termasyur sebelumnya, tidak ada cara untuk melacak awal dari keluarga mereka. Kebangkitan Keluarga Luo dimulai di tangan Luo Changfeng dan berlanjut selama 3.170.000 tahun, menjadikan mereka salah satu dari tiga penguasa Prefektur Ying. Longchen dengan cepat menemukan catatan Keluarga Luo. Mereka awalnya adalah keluarga yang sangat kecil, tetapi setelah mereka memunculkan Luo Changfeng, nasib seluruh keluarga berubah. Prefektur Ying awalnya memiliki tiga tuan, tetapi keluarga Luo menggantikan satu dan sangat mendominasi sehingga mereka menjadi kepala dari tiga tuan. Keluarga yang telah digantikan oleh keluarga Luo adalah keluarga Chu. Ketika keluarga Luo mulai bangkit, mereka dihadapkan dengan banyak blokade dan pertempuran berdarah dari keluarga Chu. Tetapi meskipun demikian, keluarga Chu tidak dapat menghentikan kebangkitan mereka. Keluarga Luo awalnya hanya berniat untuk berdiri di tingkat yang sama dengan tiga tuan, tetapi keluarga Chu tidak memberi mereka kesempatan. Mereka ingin menarik keluarga Luo sampai ke akar-akarnya dan menghancurkan mereka. Adapun dua keluarga lainnya, mereka konservatif, memilih untuk berdiri dan menonton. Keluarga Chu, di sisi lain, sangat kuat dan mendominasi. Dua keluarga lainnya telah dipaksa untuk menanggung kesombongan itu untuk waktu yang lama, jadi mereka senang melihat keluarga Chu menghadapi nasib buruk. Akibatnya, sementara mereka mendukung keluarga Chu di permukaan, mereka diam-diam memberi keluarga Luo lebih banyak dukungan. Itu adalah kemenangan bagi mereka. Pada akhirnya, keluarga Luo berhasil bangkit melalui keadaan itu, menggulingkan keluarga Chu dan memaksa mereka untuk melarikan diri dari prefektur Ying. Semua properti keluarga Chu di prefektur Ying kemudian diambil oleh keluarga Luo. Awalnya, orang berpikir bahwa keluarga Chu akan menyelinap pergi dan perlahan menghilang setelah menerima kerusakan seperti itu. Bagaimanapun, elit mereka telah terbunuh dalam pertempuran berdarah itu. Namun, tanpa diduga, setelah beberapa ribu tahun, keluarga Chu melarikan diri ke prefektur Seng dan menyembunyikan identitas mereka. Mereka kemudian mulai memulihkan diri sampai mereka tiba-tiba meletus dengan kekuatan yang mengejutkan dalam 20 ribu tahun, mengambil alih prefektur Seng. Setelah menyembunyikan diri selama 20 ribu tahun, mereka tidak lagi menyembunyikan diri. Mereka mengungkapkan bahwa mereka adalah keluarga Chu dari prefektur Ying dan lebih jauh lagi, mereka bersumpah untuk membantai semua orang dari keluarga Luo. Namun, meskipun keluarga Chu telah menjadi penguasa prefektur Seng, keluarga Luo juga berhasil berkembang selama bertahun-tahun dan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Kedua kekuatan itu kemudian bertarung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sungai darah tertumpah di antara mereka, tetapi tidak ada yang bisa menghancurkan yang lain. Kedua belah pihak sekarang adalah musuh Bebu Yutan. Selama mereka memiliki kesempatan, mereka akan bertarung sampai mati. Permusuhan di antara mereka telah meresap ke dalam tulang, darah, dan jiwa setiap anggota kedua keluarga. Namun, dibandingkan dengan keduanya, keluarga Luo sedikit lebih kuat. Keluarga Chu telah menggunakan skema jahat yang tak terhitung jumlahnya tetapi tidak dapat mengguncang fondasi keluarga Luo. Karena sedikit perbedaan kekuatan, keluarga Chu terpaksa menggunakan segala macam skema. Tetapi semakin mereka melakukannya, semakin banyak orang lain memandang rendah mereka. Pada akhirnya, keluarga Chu Prefektur Seng mendapatkan reputasi sebagai orang yang tidak tahu malu dan tercelah. Longchen telah memeriksa seluruh bagian keluarga Luo ini, tetapi dia tidak menemukan apapun yang berhubungan dengan ibunya. Namun, itu masuk akal. Catatan sejarah ini hanya berisi peristiwa-peristiwa besar. Mereka tidak akan memasukkan wanita acak. Meskipun dia tidak menemukan petunjuk tentang ibunya secara khusus, dia melihat harapan. Mudah-mudahan, begitu posisinya stabil, dia bisa melakukan perjalanan ke keluarga Luo. Namun, sebelum pergi, dia harus mengumpulkan kekuatan yang cukup. Sebuah keluarga yang telah berkembang selama bertahun-tahun ini harus menjadi raksasa. Dalam keluarga seperti itu, emosi manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keuntungan. Jika dia ingin memiliki suara di tempat seperti itu, dia harus memiliki kekuatan yang sesuai. Dunia abadi bahkan lebih kejam daripada dunia fana. Karena umur panjang orang-orang di sini terlalu lama, mereka melahirkan keturunan yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, kasih sayang keluarga bukanlah ikatan di mana warisan diturunkan. Hukum di sini kejam dan tanpa ampun. Kekuasaan adalah hal yang paling penting. Semuanya di sini penting. Senior benar, saya harus membaca lebih banyak, Gumam Longchen pada dirinya sendiri. Sejarah ini menyentuh dasar dari seluruh dunia abadi. Semakin dia mengerti, semakin bermanfaat. Namun, ada terlalu banyak buku di sini. Membacanya satu persatu akan memakan banyak waktu, waktu yang tidak dimiliki Longchen. Untungnya, ada rune seukuran telapak tangan di setiap rak buku. Rune formasi ini terhubung ke semua buku di rak, dan itu lebih dari seribu buku. Jika kekuatan spiritual seseorang cukup kuat, mereka tidak perlu membaca buku satu persatu. Mereka bisa membacanya satu demi satu rak buku. Tangan Longchen kemudian menekan rune, dan lebih dari seribu rune menyala di seluruh rak buku. Seperti berudu, rune itu berenang ke arah Longchen, menyebar dari lengannya ke atas kepalanya. Ketika rune pertama memasuki pikirannya, Longchen menghirup udara dingin. Satu rune itu berisi-isi seluruh buku. Itu adalah branding yang kuat yang menyebabkan rasa sakit pada jiwanya. Pada saat yang sama dengan jiwanya yang tersengat, kekuatan spiritualnya habis. Setelah itu, semakin banyak rune itu memasuki pikirannya, menyegel informasi mereka di dalam jiwanya. Setelah waktu penuh dupa, wajah Longchen sepucat kertas. Serangan pusing hampir menguasainya. Jika dia tidak bersandar di rak buku, dia akan jatuh. Satu rak buku menghabiskan hampir 90 persen kekuatan spiritual saya. Apalagi, setidaknya ada jutaan rak buku ini di lantai ini. Jika saya pergi satu hari pada satu waktu, itu akan memakan waktu lama hanya untuk membaca semuanya. Longchen merasa sangat tidak berdaya. Dia berjalan terhuyung-huyung di luar, merasakan sakit di seluruh kepalanya. Ini adalah reaksi alami setelah menyerap begitu banyak informasi. Untungnya, kekuatan spiritualnya cukup kuat untuk menyerap semua informasi ini. Jika itu orang lain, mereka akan sangat menguras kekuatan spiritual mereka dan pingsan. Tidak ada kesempatan bagi mereka untuk pulih tanpa satu tahun istirahat. Instruktur Longchen, ada ruang pemulihan batu jiwa di sini. Anda dapat beristirahat selama beberapa hari. Dengan itu, Anda dapat memulihkan sebagian besar kekuatan spiritual Anda sebelum pergi. Seorang pekerja melihat Longchen berjalan pergi dan memberinya pengingat. Mereka yang memasuki pavilion kitab suci semuanya menggunakan banyak kekuatan spiritual mereka untuk menyerap begitu banyak informasi. Oleh karena itu, Institut Dewa memasang ruang pemulihan batu jiwa untuk mendorong murid-murid mereka membaca lebih lanjut. Kamar-kamar ini tersedia untuk para murid secara gratis sehingga mereka dapat pulih. Kalau tidak, mereka akan seperti Longchen. Tanpa 10 hingga 15 hari, tidak ada cara untuk pulih dari menggunakan 90 persen kekuatan spiritualnya kecuali dia menggunakan bantuan dari luar. Ini adalah hal yang baik. Longchen kemudian berterima kasih kepada pekerja itu atas pengingatnya, dan pekerja itu membawanya ke kamar. Ada ratusan dari mereka, banyak dari mereka dengan orang-orang di dalamnya. Beberapa bahkan memiliki banyak orang. Longchen kemudian memasuki ruangan khusus untuk instruktur. Dia adalah satu-satunya yang hadir, dan di tengah ruangan ada kristal sepanjang satu kaki. Jiwanya langsung segar kembali saat memasuki ruangan. Saat murid mengaktifkan formasi untuk Longchen, aura spiritual yang padat langsung memenuhi ruangan. Ini adalah kondisi terbaik untuk memulihkan jiwa. Longchen sekali lagi berterima kasih kepada murid itu. Begitu murid itu pergi, Longchen membuka gerbang surgawi di dalam lautan pikirannya. Bintang gerbang surgawi bergidik, dan seperti ikan paus yang membuka mulutnya, aura spiritual tempat ini bergegas ke arahnya. Setelah empat jam, Longchen menghela nafas panjang. Dia merasa segar kembali saat kekuatan spiritualnya pulih sepenuhnya. Sungguh objek yang luar biasa. Itu membantu saya pulih begitu cepat. Longchen memandang batu jiwa dengan takjub. Akademi benar-benar memiliki banyak harta. Hal yang begitu baik ditawarkan secara gratis. Apa yang Longchen tidak tahu adalah bahwa yang lain membutuhkan 3 hingga 5 hari untuk sepenuhnya pulih dengan batu jiwa. Hanya karena bintang gerbang surgawi sehingga pemulihannya begitu cepat. Melanjutkan. Longchen kemudian berlari kembali ke dalam pavilion dan memilih rak buku lain. Dia menyerap isinya sekali lagi. Bab 2853 memberi pelajaran. Kali ini, Longchen memilih rak buku yang berisi buku-buku pengantar dasar-dasar kultivasi. Informasi semacam ini sama pentingnya bagi Longchen. Meskipun Longchen memiliki metode kultivasinya sendiri, dia tidak tahu bagaimana orang lain di dunia abadi berkultivasi. Dia bahkan tidak tahu tentang alam. Selanjutnya, jenis kultivasi di dunia abadi ribuan kali lebih kompleks daripada di benua surga beladiri. Ada berbagai cara berbeda untuk berkultivasi, memunculkan cabang dan sekte yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia bahkan tidak memiliki pemahaman dasar tentang hal-hal ini, dia akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan melawan banyak lawan di masa depan. Informasi ini adalah suatu keharusan. Ada banyak informasi tentang kultivasi seperti halnya tentang sejarah. Oleh karena itu, Longchen menyerap seluruh rak buku, memulihkan kekuatan spiritualnya, dan kemudian menyerap rak buku sejarah lainnya. Dia bergantian seperti ini. Melihat Longchen pulih dan kemudian menyerap lebih banyak pengetahuan dengan begitu cepat membuat para pekerja dan murid tercengang yang belajar di sini. Instruktur Longchen, apakah jiwamu mampu menanggung ini? Tanya seorang murid yang heran. Mereka biasanya menyerap buku satu persatu untuk mengurangi dampak pada jiwa mereka, tetapi Longchen pergi dari rak buku ke rak buku. Meskipun itu meningkatkan efisiensinya, itu berbahaya. Rak buku yang berbeda memiliki rune yang berbeda. Terkadang mereka bisa berbenturan, menghasilkan lebih banyak kekuatan spiritual yang terkuras. Selain itu, juga menyakitkan, hampir seperti siksaan spiritual. Orang normal tidak akan mampu menanggung hal seperti itu. Selanjutnya, sementara biasanya butuh seseorang setidaknya satu jam untuk menyerap informasi rak buku, Longchen hanya menggunakan waktu yang berharga dari dupa. Penyerapan cepat semacam itu akan menyebabkan dampak yang lebih besar pada jiwa. Meskipun ada beberapa orang kejam sepanjang sejarah yang telah melakukan hal yang sama, mereka selalu harus pergi dan menunggu beberapa hari lagi setelah menyerap seluruh informasi rak buku. Meskipun jiwa dapat dipulihkan, dampak mentalnya sulit untuk ditanggung. Untuk melindungi informasi di dalam buku, Rune yang memasuki jiwa agak kuat. Mereka menyebabkan rasa sakit untuk mi ingatan seseorang. Menyerap seluruh pengetahuan senilai rak buku seperti menjalani sesi penyiksaan. Bahkan seseorang dengan tekat yang kuat tidak akan berani melakukannya dua kali berturut-turut karena orang normal akan hancur di bawah tekanan itu. Namun, Longchen sudah melakukannya lima atau enam kali, membuat orang-orang di sini tercengang. Bukankah ini terlalu kejam? Setiap kali dia selesai, dia menjadi sepucat kertas. Itu adalah tanda yang jelas bahwa dia menggunakan terlalu banyak kekuatan spiritualnya. Tidak mungkin dia berpura-pura. Lebih jauh lagi, seseorang yang termasyur seperti dia tidak perlu menggunakan trik kecil untuk mendapatkan ketenaran. Saya baik-baik saja. Sedikit rasa sakit ini bukan apa-apa bagiku, kata Longchen. Setelah sembuh, ia melanjutkan belajar. Melihatnya bola balik membuat orang merinding. Apakah formasi berubah di rak buku? Apakah mereka lebih mudah diserap daripada sebelumnya? Pada akhirnya, satu orang akhirnya mengujinya, hanya untuk pingsan setelah beberapa saat. Yang lain kemudian membawanya pergi. Ini adalah akibat dari rasa sakit yang terlalu berat untuk ditanggung. Meskipun dia masih memiliki lebih banyak kekuatan spiritual yang tersisa, tubuhnya secara otomatis melindungi dirinya sendiri dengan membuatnya pingsan, mengakhiri proses penyerapan. Setelah itu, Longchen berlari bola balik lebih dari 10 kali sebelum akhirnya berhenti. Jiwanya benar-benar tumbuh setelah semua kelelahan dan rasa sakit. Sebelum ini, butuh 90% untuk menyerap satu rak buku, tetapi sekarang hanya 70% sudah cukup. Dia tidak menyangka ini menjadi metode lain untuk melatih jiwa. Longchen memiliki pemahaman dasar sekarang dengan semua informasi yang dia serap. Karena dia bukan lagi seorang pemula dalam hal kultifasi di dunia abadi, dia merasa jauh lebih mantap di dalam. Namun, melalui semua informasi ini, dia juga semakin bingung dengan segala sesuatu di dunia abadi. Ini adalah dunia yang tidak diketahui yang menunggunya untuk mengeksplorasi dan menggali misterinya. Setiap sedikit pengetahuan yang dia kumpulkan sekarang dapat meningkatkan peluangnya untuk bertahan hidup di masa depan. Saat basis kultifasinya tumbuh, begitu juga kekuatan spiritualnya. Menyerap semua buku ini juga harus lebih cepat. Selama dia bertahan, dia pasti akan bisa mengikuti petunjuk seni tubuh Hegemon Bintang 9 dan menemukan di mana Dewa Brahma dan Valen Dainite berada. Long Chen kemudian kembali ke kediamannya untuk beristirahat. Hanya dalam waktu singkat, orang-orang dari Anfeterate Alliance datang. Itu karena mereka memiliki pelajaran setiap tiga hari. Bos San, halo. Ketika Long Chen berjalan ke tempat yang diatur, dia tidak bisa berkata-kata karena betapa penuh sesaknya tempat itu. Ruangan yang biasanya hanya memungkinkan 300 orang untuk masuk sekarang dipenuhi lebih dari 2.000 orang. Apa yang sedang terjadi? Tanya Long Chen. Saudara San, untuk menghemat waktu, saya telah memanggil kembali semua anggota aliansi tidak terkekang. Jangan khawatir, kami akan membayar sesuai dengan jumlah siswa. Kami tidak akan membiarkan Anda kalah, kata Mu King Yun buru-buru. Menurut aturan akademi, instruktur hanya bisa memiliki paling banyak 300 orang per pelajaran. Hal ini untuk mencegah instruktur dari penipuan uang dengan menurunkan kualitas pelajaran. Namun, jika para murid sendiri tidak peduli dengan jumlahnya, maka aturan ini bisa diabaikan. Meski begitu, untuk lebih dari 2.000 orang yang akan datang benar-benar terlalu banyak. Menurut harga standar 50 kristal abadi persiswa, satu pelajaran akan membuatnya mendapatkan 100.000 kristal abadi. Itu adalah jumlah yang sangat besar bagi Long Chen. Profesi instruktur ini benar-benar profesi yang menghasilkan uang. Tentu saja, mayoritas instruktur hanya memiliki beberapa lusin siswa per pelajaran. Paling-paling, mereka akan memiliki 100 karena ruang kelas penuh jarang terjadi. Ada pun sekitar 2.000 orang, itu pasti yang pertama dalam beberapa tahun. Mu Qingyun tidak mau membuang waktu, dan dia ingin meningkatkan kekuatan Unveterate Alliance secepat mungkin. Oleh karena itu, semua elit telah dikumpulkan. Long Chen tidak bisa berkata-kata. Melihat tatapan terbakar Mu Qingyun, dia tahu bahwa dia memandangnya sebagai keberadaan yang maha kuasa. Dia telah mempertaruhkan segalanya untuknya, dan ini meningkatkan tekanan pada Long Chen. Meskipun dia belum lama mengenal Mu Qingyun, penglihatannya tajam. Dia melihat bahwa Mu Qingyun akan berusaha keras. Sepertinya dia berencana untuk menang atau mati saat mencoba. Baik, karena jumlahnya, kami akan mengubah pelajaran dari 4 jam menjadi 1 hari penuh. Tapi pertama-tama izinkan saya mengatakan bahwa saya tidak suka prinsip atau teori mengajar. Saya suka mengajar melalui pertarungan yang sebenarnya. Kalian semua harus siap mental. Jika Anda tidak tahan, jangan salahkan saya, peringatan Long Chen. Jika mereka menginginkan pelatihan, maka orang sebanyak ini akan membutuhkan waktu ekstra. Ini pada dasarnya memberi mereka 6 kelas daripada 1, tetapi Long Chen tidak ingin mengambil keuntungan dari mereka dengan mengambil semua uang mereka. Kami akan mengalahkan aliansi perdana glory atau mati mencoba. Teriak para murid serempak dengan semangat yang melonjak. Mungkin Long Chen benar-benar tersentuh oleh moral mereka. Darah di tubuhnya yang sudah dingin begitu lama akhirnya mulai bergejolak. Baik, jika Anda bisa bertahan dalam pelatihan saya, saya jamin Anda akan mengalahkan Prime Glory Alliance. Merasa tergugah, Long Chen langsung membuat janji seperti itu. Sorak-sorai terdengar dari Unveterate Alliance. Bab 2854 mengirim pedang. Hari ini adalah pelajaran pertama saya kepada Anda, jika Anda ingin menjadi ahli sejati, Anda tidak boleh takut mati. Di dunia fana, ketika ayahku melatih prajuritnya, dia berkata bahwa begitu kamu menginjakan kaki di medan perang, hidupmu bukan lagi milikmu sendiri, jadi kamu harus mengendalikan rasa takutmu akan kematian. Kultifasinya sama. Pada hari Anda menginjakan kaki ke dunia kultifasi, Anda harus rela diinjak-injak oleh orang lain, atau Anda harus mempertaruhkan hidup Anda dalam segala hal yang Anda lakukan. Tujuan awal saya dalam kultifasi adalah membiarkan diri saya hidup dengan bermartabat. Tapi kemudian, saya membuat tujuan yang lebih tinggi, jadi saya harus bekerja lebih keras. Jika Anda tidak memiliki latar belakang yang kuat, jika Anda tidak memiliki kartu truf yang kuat, dan Anda masih ingin menonjol di antara rekan-rekan Anda, satu-satunya pilihan Anda adalah mempertaruhkan segalanya. Belajar dengan hidup Anda di telepon, berkultifasi dengan hidup Anda di telepon, dan lakukan semua yang Anda bisa untuk setiap kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Jika Anda ingin mengubah nasib Anda, Anda harus membayar harga untuk mendapatkan tanpa membayar. Mustahil. Jangan percaya bahwa Anda akan menemukan keajaiban atau menemukan harta yang menantang surga. Biarkan saya menjelaskannya kepada Anda seperti ini, bahkan jika Anda menemukan keajaiban, Anda membutuhkan kekuatan untuk meraihnya. Jika tidak, Anda hanya akan dapat melihatnya terlepas dari Anda. Mendapatkan harta karun. Tanpa kekuatan yang diperlukan, Anda tidak akan bisa mendapatkan sesuatu yang berharga, apalagi harta yang menantang surga. Orang lain akan datang untuk membunuhmu dan mengambilnya. Anda harus cukup kuat untuk menangkap peluang yang datang kepada Anda. Mulai hari ini, aku akan membuatmu menjalani latihan terberat. Kamu, 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 dan kamu, datang ke sini. Longchen memilih lebih dari 400 orang dari grup. Menambahkan di grup elit, Mu Qingyun, dan yang lainnya, ada total 500. Kompetisi define yang akan datang akan diperjuangkan dalam kelompok maksimal 500. Pada saat ini, Mu Qingyun sangat bersemangat. Longchen membantunya membuat grup yang kuat untuk kompetisi. 500 orang yang saya pilih adalah mereka yang memiliki bakat di atas rata-rata. Anda sementara akan dianggap sebagai kekuatan tempur utama, kata Longchen. Para murid terpilih bersorak mendengar itu, sementara mereka yang tidak terpilih merasa sedih. Mereka yang terpilih tidak boleh bahagia, dan mereka yang tidak terpilih tidak boleh berkecil hati. Bakat tidak menentukan segalanya. Akan ada ujian peringkat untuk pasukan utama setiap 10 hari. 50 peringkat terakhir akan dihapus dari kekuatan utama, dan kemudian 50 teratas dari cadangan akan dipilih untuk bergabung. Selama Anda bisa berprestasi dan bekerja keras, Anda tidak akan dilupakan. Saya akan memberi setiap orang kesempatan. Tetapi apakah Anda dapat memahaminya atau tidak, itu terserah Anda sendiri. Selain itu, mereka yang bukan merupakan kekuatan utama pun harus tetap melakukan yang terbaik untuk mempersiapkan kompetisi selanjutnya. Apakah aliansi tak terkekang menang atau tidak, Cukuang sudah berada di puncak mutlak Transcendensi Fana. Tidak peduli bagaimana dia menekannya, dia tidak bisa tinggal di alam ini lebih lama lagi. Dia pasti akan maju ke ranah Divine Flame. Pada saat itu, dia tidak akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi surgawi untuk alam Transcendensi Fana. Itu berarti Anda tidak akan menghadapinya sebagai lawan di kompetisi berikutnya. Bahkan tanpa keunggulan King Yun, kamu seharusnya memiliki peluang kemenangan yang tinggi, jadi setiap orang harus bekerja keras untuk kompetisi berikutnya, mengerti? Kata Long Chen. Dipahami. Para murid yang tidak terpilih berteriak dengan tekat. Adapun mereka yang telah dipilih, mereka menjadi gugup. Akan ada peringkat setiap 10 hari, dengan 50 terbawah dihapus. Dengan kata lain, satu dari 10 orang akan diperas. Grup elit, dibagi menjadi dua kelompok. Anda adalah asisten pengajar saya sekarang. Bantu saya menyelidiki fondasi setiap orang, kata Long Chen. Li Kei dan yang lainnya sangat senang. 36 dari mereka sebenarnya telah dipromosikan menjadi asisten pengajar, sehingga mereka dapat dianggap sebagai setengah instruktur. Status mereka berbeda dari sebelumnya. Di masa lalu, mereka tidak memiliki pengakuan siapapun. Namun, dengan Long Chen, hidup mereka telah berubah. Mereka kemudian mulai melatih murid-murid aliansi tak terkekang dengan cara yang sama seperti yang Long Chen mulai dengan mereka. Ego mereka terpuaskan sepenuhnya. Setelah melalui pelatihan neraka Long Chen, mereka sekarang menemukan bahwa ada perbedaan besar antara mereka dan murid-murid ini. Meskipun begitu, mereka tidak memandang rendah mereka sedikitpun, karena hanya sebulan sebelumnya, mereka jauh lebih rendah dari murid-murid ini. Jika bukan karena Long Chen, mereka masih akan menjadi sampah hanya menunggu kematian. Grup elit mulai melatih para murid. Long Chen kemudian memanggil Mu Qingyun untuk beberapa pelatihan pribadi. Kakak San, aku akhirnya menghadiri kelasmu. Mu Qingyun menatapnya dengan penuh hormat. Dia sangat bersemangat sehingga dia agak merah. Semua orang suka menyembah yang kuat, dan Mu Qingyun tidak terkecuali. Dia haus untuk menjadi lebih kuat. Meskipun Long Chen lebih muda darinya dan memiliki basis kultivasi yang lebih lemah, Long Chen tampaknya memiliki kekuatan tanpa batas. Dia tidak takut. Justru karena usia mereka yang dekat dan basis kultivasi yang sebanding, dia merasa bahwa jika Long Chen mengajarinya, dia akan maju dengan cepat. Senjata apa yang paling kamu kuasai? Tanya Long Chen. Pedang. Mu Qingyun memegang pedangnya dengan percaya diri. Sebagai ahli nomor dua di peringkat surgawi, dia telah membuat kemajuan besar dengan pedangnya. Meskipun dia tidak dapat mengalahkan peringkat satu cu kuang, selain dia, tidak ada murid di akademi luar yang cocok untuknya. Pedang. Saya tidak terlalu ahli dalam pedang, tetapi saya memiliki saudara laki-laki yang ahli dalam pedang dao. Saya telah belajar beberapa pengetahuan dangkal tentang pedang dao darinya. Itu sudah cukup, kata Long Chen setelah berpikir. Saudara San, jika Anda mengatakannya seperti itu, bukan ekspresi Mu Qingyun sedikit berubah. Kata-kata ini benar-benar menusuk. Dia tidak ahli dalam pedang, tetapi mempelajari beberapa pengetahuan dangkal dari salah satu saudara laki-lakinya akan cukup untuk mengajarinya. Itu terlalu menyakitkan. Jika orang lain mengatakan itu, dia akan segera menjadi bermusuhan. Tapi kata-kata ini datang dari Long Chen. Meskipun dia marah, dia tidak ingin mengatakan apapun untuk membalas karena dia tidak ingin menghinanya. Long Chen menatapnya dan menggelengkan kepalanya. Apakah menurutmu aku sudah keterlaluan dengan mengatakan ini? Itu hanya karena kamu tidak tahu betapa menakutkannya saudaraku itu. Bakatnya pasti lebih besar dariku. Kekuatan membunuhnya bahkan lebih mengejutkan. Long Chen mengacu pada Yue Zifeng. Dia selalu merasa sangat mengaguminya. Bakat dan dedikasinya terhadap pedang dao benar-benar luar biasa. Jika Long Chen tidak memiliki manik kekacauan utama, seni tubuh hegemon bintang sembilan, dan ingatan pil soverein, dia tidak akan percaya diri untuk bisa mengalahkan Yue Zifeng. Bakatnya bahkan lebih besar dari milikmu. Seru Mu Qingyun, tidak bisa mempercayainya. Lebih banyak kata tidak ada artinya. Jika Anda dapat menerima tiga pukulan dari pedang saya, saya akan bergabung dengan aliansi tidak terkekang, menjadi salah satu anggota Anda dan berpartisipasi dalam kompetisi surgawi. Long Chen tersenyum. Baiklah, kalau begitu semuanya, bersaksilah. Itu kesepakatan. Mu Qingyun sangat senang. Takut dia mengingkari, dia segera mundur dan mengambil posisi bertahan. Semua orang juga senang mendengar ini. Jika Long Chen bergabung dengan aliansi tak terkekang, siapa yang bisa menghentikan mereka? Long Chen menerima pedang dari salah satu murid elit grup. Dia kemudian menatap Mu Qingyun dan menggelengkan kepalanya. Saya salah. Tiga gerakan terlalu banyak. Selama Anda dapat menerima satu pukulan, itu akan menjadi kemenangan Anda. Petik 2. Suara pedangnya keluar dari sarungnya seperti teriakan naga. Pada saat itu, akan meletus tajam dan tak terbendung. Ruang waktu tampaknya terbelak oleh wasiat ini, dan jiwa setiap murid bergetar. Saat pedang Long Chen jatuh, Mu Qingyun menjadi pucat. Pedangnya kemudian jatuh, patah. Garis darah mengalir di dahi Mu Qingyun, membuat semua orang tercengang. Bab 2855 Pedang Dao Long Chen Kakak Qingyun Zhongling dan Zhong siu buru-buru berlari ke arah Mu Qingyun, memeriksa luka-lukanya. Saudara Sun, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mencoba membunuh kakak perempuan Qingyun? Tanya Zhongling dengan marah. Pukulan dari Long Chen ini terlalu kejam. Ada garis tipis dari dahi Mu Qingyun ke pangkal hidungnya. Tetesan darah bocor, perlahan mengalir ke bawah. Menimbang bahwa mereka bahkan belum memasuki alam api surgawi, luka seperti itu bisa meninggalkan bekas luka yang tidak akan pudar. Zhongling dan Zhong siu sama-sama panik. Ini hanya pelajaran. Tidak perlu pergi sejauh ini, kan? Saya baik-baik saja. Aku terlalu bodoh. Pikiranku dikuasai, dan aku bahkan tidak mampu mengumpulkan kemampuan untuk melindungi diriku sendiri. Aku bahkan tidak bisa menahan angin dari pedangnya. Saudara San sudah berbelas kasih, atau aku akan mati. Aku, Mu Qingyun, sepenuhnya tunduk. Saya tidak akan pernah menanyai saudara San lagi. Petik 2. Mu Qingyun menggelengkan kepalanya dengan malu. Dia merasa marah karena Long Chen akan mengatakan bahwa pengetahuannya yang dangkal tentang pedang dao akan cukup untuk mengajarinya, dan dia ingin membalas. Dia bahkan ingin mempermalukannya dengan pertukaran ini. Pikiran-pikiran yang mengganggu ini telah menyebabkan dia tidak memiliki kemampuan untuk bahkan melindungi dirinya sendiri, mengakibatkan hanya angin dari pedangnya yang melukainya. Untungnya, potongannya sangat tipis. Tetesan darah keluar, tapi tidak meninggalkan bekas. Long Chen sudah menunjukkan belas kasihan. Pada saat yang sama ketika Mu Qingyun merasa ngeri, dia juga sepenuhnya yakin dengan pedangnya. Rasa hormatnya padanya meningkat. Saudara San, bahan pedangmu sangat kurang dibandingkan dengan milikku. Mengapa pedang itu bisa mematahkan pedangku tanpa rusak? Tanya Mu Qingyun setelah menangani lukanya. Pedang Long Chen dipinjam dari salah satu murid elite group. Meskipun murid-murid itu semua punya uang, pedang Mu Qingyun tidak biasa. Itu beberapa tingkat lebih tinggi dari pedang yang digunakan Long Chen. Karena hal inilah Mu Qingyun tidak menyangka pedangnya bisa mematahkan miliknya. Serangannya ini benar-benar mengejutkan. Murid elite group sangat terkejut. Mereka telah bersamanya paling lama, tetapi mereka belum pernah melihatnya menggunakan teknik surgawi seperti itu. Mereka merasa dia bahkan lebih tak terduga. Saya benar-benar tidak berspesialisasi dalam pedang Dao, tetapi saya memiliki saudara lelaki yang memiliki pemahaman mendalam tentang itu. Saya telah bertanya kepadanya tentang esensi pedang Dao, dan dia memberitahu saya bahwa pedang adalah senjata paling umum di dunia, tetapi juga yang paling misterius. Para ahli yang menggunakan pedang sama seperti butiran pasir, namun hanya sedikit yang mengerti apa itu pedang. Dia memandang pedangnya sebagai tuannya, menciptakan seni pedang yang tak terhitung jumlahnya. Namun, meskipun ada transformasi tanpa akhir, semuanya kembali ke sumbernya. Untuk menjadi lebih kuat, Anda harus menjadi satu dengan pedang di tangan Anda. Seluruh hatimu, seluruh kehendak harus ada di dalam pedangmu. Bahkan jika itu hanya pedang yang terbuat dari logam biasa, itu masih hidup Anda, jiwa Anda. gunakan hatimu untuk membangunkannya. Anda bernafas dengannya, jantung Anda berdetak dengannya. Maka Anda akan mencapai langkah pertama pedang dao. Adapun saya sendiri, saya bukan seorang pembudidaya pedang. Saya sudah mencobanya, tetapi saya baru mencapai langkah pertama. Aku bisa merasakan denyutna di pedangku, nafasnya, detak jantungnya. Ini adalah perasaan yang sangat misterius. Jika Anda mengerti, maka Anda mengerti. Jika Anda tidak mengerti, maka Anda tidak. Tidak ada penjelasan. Banyak orang memberitahu Anda bahwa bagi para kultifator, senjata adalah perpanjangan dari tubuh. Tetapi seorang pembudidaya pedang tidak percaya ini. Mereka percaya bahwa pedang itu adalah kamu. Anda adalah pedang. Ketika Anda bisa bernafas dengan pedang Anda, ketika jantung Anda berdetak bersamaan, ketika keinginan Anda menjadi satu dengan kehendak pedang, akan ada transformasi ajaib. Bahkan logam biasa pun menjadi tak terbendung. Aku bisa merasakan denyutna di pedangku, nafasnya, detak jantungnya. Ini adalah perasaan yang sangat misterius. Jika Anda mengerti, maka Anda mengerti. Jika Anda tidak mengerti, maka Anda tidak. Tidak ada penjelasan. Banyak orang memberitahu Anda bahwa bagi para kultifator, senjata adalah perpanjangan dari tubuh. Tetapi seorang pembudidaya pedang tidak percaya ini. Mereka percaya bahwa pedang itu adalah kamu. Anda adalah pedang. Ketika Anda bisa bernafas dengan pedang Anda, ketika jantung Anda berdetak bersamaan, ketika keinginan Anda menjadi satu dengan kehendak pedang, akan ada transformasi ajaib. Bahkan logam biasa pun menjadi tak terbendung. Aku bisa merasakan denyutna di pedangku, nafasnya, detak jantungnya. Ini adalah perasaan yang sangat misterius. Jika Anda mengerti, maka Anda mengerti. Jika Anda tidak mengerti, maka Anda tidak. Tidak ada penjelasan. Banyak orang memberitahu Anda bahwa bagi para kultifator, senjata adalah perpanjangan dari tubuh. Tetapi seorang pembudidaya pedang tidak percaya ini. Mereka percaya bahwa pedang itu adalah kamu. Anda adalah pedang. Ketika Anda bisa bernapas dengan pedang Anda, ketika jantung Anda berdetak bersamaan, ketika keinginan Anda menjadi satu dengan kehendak pedang, akan ada transformasi ajaib. Bahkan logam biasa pun menjadi tak terbendung. Tetapi seorang pembudidaya pedang tidak percaya ini. Mereka percaya bahwa pedang itu adalah kamu. Anda adalah pedang. Ketika Anda bisa bernapas dengan pedang Anda, ketika jantung Anda berdetak bersamaan, ketika keinginan Anda menjadi satu dengan kehendak pedang, akan ada transformasi ajaib. Bahkan logam biasa pun menjadi tak terbendung. Tetapi seorang pembudidaya pedang tidak percaya ini. Mereka percaya bahwa pedang itu adalah kamu. Anda adalah pedang. Ketika Anda bisa bernapas dengan pedang Anda, ketika jantung Anda berdetak bersamaan, ketika keinginan Anda menjadi satu dengan kehendak pedang, akan ada transformasi ajaib. Bahkan logam biasa pun menjadi tak terbendung. Longchen tiba-tiba menebas pedangnya di belakangnya. Sebuah batu hitam di belakangnya terbelah. Ini adalah batu untuk menguji kekuatan seseorang. Itu sangat sulit. Bahkan palu tidak akan meninggalkan bekas di atasnya. Namun, pedangnya mengirisnya seperti sayuran. Kedua bagian batu uji itu mengguncang ruangan tempat mereka berada ketika mereka jatuh ke tanah, membuktikan betapa beratnya mereka. Rahang orang jatuh. Mereka tidak dapat menutup. Potongannya halus seperti kaca. Adapun pedang longchen, itu tidak ditandai sama sekali. Pedang ki, bukankah itu sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh para ahli di alam api surgawi? Tanya li kai. Pedang itu hanya sepanjang tiga kaki. Tetapi batu uji akan membutuhkan beberapa orang untuk membungkusnya. Itu jelas tidak cukup lama untuk memotongnya. Ini bukan pedang ki. Itu adalah cahaya pedang, perpanjangan dari kekuatan pedang. Karena terbatas, tidak mungkin bisa dibandingkan dengan pedang ki, kata longchen. Pedang cahaya adalah level yang dapat dicapai oleh para inisiat baru di pedang dao. Sekarang Anda harus mengerti bahwa saya tidak berbohong kepada Anda. Surga, betapa menakutkannya. Jika aku bisa mempelajari jurus ini, bukankah aku tidak akan tertandingi? Zhong Ling menatap kaget. Musuh apa yang bisa memblokir serangan yang begitu mengerikan? Saudara San, bisakah kamu mengajari kami gerakan ini? Jika kita mempelajarinya, kita pasti akan mendapatkan tempat pertama untuk kompetisi surgawi yang akan datang. Zhong Siu berlari dan menarik lengan longchen dengan penuh semangat. Dalam kegembiraannya, dia lupa bahwa dia masih memegang pedang. Jika dia tidak menyingkirkannya cukup cepat, kakinya akan ditikam. Bagaimanapun, cahaya pedang masih ada di atasnya. Bos San, ajari kami gerakan ini. Mata likaidan yang lainnya juga bersinar dengan antisipasi. Serangan itu benar-benar menakjubkan. Longchen menggelengkan kepalanya. Untuk menguasai pedang dao membutuhkan kemauan gigi yang tidak membungkuh. Semangat yang tidak akan menyerah apapun yang terjadi. Di antara kalian semua, Mu Qingyun adalah satu-satunya yang hampir tidak memenuhi persyaratan. Sisanya dari anda terlalu kurang. Lanjutkan pelatihan sesuai dengan apa yang saya ajarkan kepada anda. Tempelkan keinginan anda. Setelah anda memenuhi persyaratan, saya tidak akan menahan diri. Petik 2. Aku akan terus bekerja keras. Li Kei mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat. Longchen selalu menyimpan pedangnya. Mereka dipenuhi dengan antisipasi untuk hari itu. Semua orang sama bersemangatnya. Longchen sekarang menjadi keberadaan yang praktis maha kuasa bagi mereka. Dia kuat dan menakutkan. Mereka merasa seperti baru saja melihat puncak gunung es ketika itu datang kepadanya. Dengan ini untuk diperjuangkan, semua orang terus bekerja keras. Mereka bahkan lebih serius dari sebelumnya. Mereka belum pernah bekerja sekeras ini sebelumnya. Serangan Longchen sangat memikat. Longchen membawa Mu Qingyun ke sudut. Menyuruhnya duduk dengan pedang di lututnya. Dia harus fokus merasakan denyutna di pedangnya. Saudara San, tempat ini, Mu Qingyun tidak dapat menenangkan dirinya dalam situasi ini. Ada Li Kei dan yang lainnya berteriak di dekatnya. Dia tidak dapat merasakan apapun yang dijelaskan Longchen. Jika kamu bahkan tidak bisa menenangkan hatimu, bagaimana kamu akan merasakan kehendak pedang? Pedang tidak memiliki kegembiraan, kemarahan, kesedihan, kebahagiaan. Itu tidak terganggu oleh kekuatan luar. Ini adalah cobaan untuk Mu, seorang pembudidaya pedang menyendiri dan terpisah. Mereka harus mampu mempertahankan hati yang tenang setiap saat, bahkan ketika menghadapi kematian, kata Longchen dengan tegas. Mu Qingyun mengangguk. Dia terus mencoba merasakan pedangnya. Namun, menjadi seorang pembudidaya pedang tidak mungkin semudah itu. Meskipun Mu Qingyun sangat berbakat, tidak ada reaksi bahkan setelah satu jam. Adapun Longchen, dia telah menyelinap pergi. Pergi ke Pil Institute. Bab 2856 Gurun Longchen pergi ke Pil Institute, atau lebih tepatnya, Ladang Obat. Dia dengan cepat menemukan supervisor dari terakhir kali. Karena interaksi terakhir mereka, mereka bisa dianggap sebagai teman lama sekarang. Supervisor itu buru-buru menyapa Longchen, Bos San, kamu kembali. Kali ini, apa yang kamu inginkan? Terakhir kali, Longchen telah mengambil beberapa ramuan obatnya dan pengawas ini menutup mata terhadapnya. Sebagai imbalannya, Longchen tidak mengungkap penggelapan obat-obatan ini. Sama seperti ini, mereka memiliki pemahaman diam-diam. Kumpulkan beberapa herbal untukku. Saya ingin yang segar dan masing-masing satu. Saya akan membayar Anda tiga kali lipat dari apa yang akan dibayar oleh Pil Institute kepada Anda untuk mereka. Longchen langsung ke intinya. Bos San, apa yang kamu katakan? Jika Anda menginginkannya, tanyakan saja. Aku tidak menginginkan uangmu, kata supervisor dengan senyum membujuk. Selama Longchen tidak mempersulitnya, dia sudah akan menyalakan dupa sebagai ucapan terima kasih. Menghasilkan uang dari Longchen. Dia tidak berani melakukannya. Pergi ambil mereka. Satu masing-masing. Ini tidak banyak uang, dan saya tidak bisa membuat Anda bekerja untuk apa-apa. Perlakukan itu seperti aku mentraktirmu minum teh. Longchen melambaikan tangannya. Dia tahu bahwa semua supervisor di sini terhubung dalam jaringan mereka sendiri. Mereka akrab dengan bidang obat satu sama lain. Namun, Longchen tidak bisa diganggu untuk melewati semua ladang obat, memetik tanaman satu per satu. Dia lebih suka mendapat bantuan mereka dan menghemat waktu. Mendengar hal itu, pengawas tidak berani berlama-lama dan langsung kabur. Dua jam kemudian, dia kembali dengan lebih dari tiga ribu tanaman. Bos San, beberapa orang yang mengawasi ladang obat mereka tidak hadir, jadi saya hanya bisa memberikan ini kepada Anda untuk saat ini. Lihatlah. Longchen meringkuk mulutnya. Hanya dari tatapan supervisor ini, Longchen bisa melihat bahwa dia sedang menyelidikinya. Kalau begitu ambil ini, ada tiga belas ribu kristal abadi di sini. Longchen melemparkannya sekarung. Pengawas itu senang tetapi masih memasang ekspresi sederhana. Bos San, kamu membuat segalanya menjadi sulit untuk si kecil ini. Mampu membantu Anda adalah kehormatan saya. Bagaimana saya bisa mengambil uang Anda? Bos San tidak membuat orang lain bekerja secara gratis. Kristal abadi ini adalah milikmu. Pikirkan cara untuk menjangkau supervisor itu dan memberi saya lebih banyak pabrik. Saya akan kembali besok, kata Longchen. Saat dia pergi, supervisor berteriak, Bos San, jangan khawatir, bahkan jika saya harus mematahkan kaki saya, saya akan mendapatkan semuanya. Setelah itu, Longchen melemparkan tanaman ke ruang kekacauan utama, dan bidang obat di dalamnya tumbuh sekali lagi. Dia tahu bahwa orang ini telah menolak untuk mengeluarkan segalanya karena dia khawatir Longchen hanya memberinya lip service tentang membayarnya. Jika Longchen tidak membayar pada akhirnya, dia akan menderita kerugian besar. Itulah sebabnya dia hanya membawa beberapa, untuk menyelidiki Longchen. Oleh karena itu, Longchen tidak hanya membayarnya sebagai imbalan tetapi juga memberinya tambahan. Dengan begitu, dia harus merasa nyaman dan mempersiapkan lebih banyak untuk Longchen lain kali. Longchen kemudian pergi untuk membeli tungku pil yang lebih baik, yang lama dijual kembali dengan harga diskon, tetapi dia mendapatkan kembali 70% dari modal. Dari sini, dia menduga bahwa pil Institute memiliki hati nurani. Dia menghabiskan lebih dari 30 ribu kristal abadi di tungku pil baru yang kualitasnya jauh lebih tinggi daripada yang lama. Tapi harga itu benar-benar menyakitkan. Meski begitu, jika dia ingin melakukan pekerjaan yang baik, dia membutuhkan alat yang bagus. Setelah itu, pada saat dia kembali ke ruang pelatihan di Institut Dewa, setengah hari telah berlalu. Namun, Mu Qingyun masih belum bisa merasakan denyutna di pedangnya. Wajahnya sedikit pucat. Melihat Longchen kembali, dia mendongadan dengan gugup berkata, Saudara San, apakah saya sangat bodoh? Tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak dapat merasakan pedangnya. Itu merupakan pukulan besar bagi kepercayaan dirinya. Baginya untuk menjadi nomor dua di peringkat surgawi menunjukkan bahwa dia sangat berbakat. Tapi bakat itu tidak membantunya di sini. Tidak, saya akan mengatakan bahwa Anda hanya seorang idiot biasa, kata Longchen setelah berpikir sejenak. Saudara San, Mu Qingyun mencari kenyamanan dengan pertanyaan itu, hanya untuk Longchen memperburuknya. Itu hanya lelucon. Jangan menganggapnya serius, kata Longchen sambil tersenyum. Tetapi saya, kamu terlalu tidak sabar. Hal-hal tidak akan berjalan lebih cepat hanya karena Anda sedang terburu-buru. Seorang pembudidaya pedang tidak bergantung pada bakat tetapi pada kemauan yang kuat. Pelatihan bisa berakhir di sini. Semuanya, berhenti, panggil Longchen. Bos San, bukankah kita berlatih sepanjang hari? Ini baru setengah hari, kata Li Kai. Wajahnya dipenuhi keringat. Mengajar begitu banyak orang sangat melelahkan, tetapi murid-murid ini semua sangat berdedikasi sehingga mereka tidak bisa berhenti. Kelompok elit tampaknya telah menjadi kecanduan tatapan kagum dari murid-murid ini. Apa yang bisa diajarkan dalam teori sudah diajarkan. Berkumpul untuk pergi ke tempat berburu. Pelatihan yang tidak menimbulkan bahaya terlalu tidak efektif. Longchen langsung meminta kapal terbang dari Mu King Yun. Mereka kemudian membentuk pesta berburu 2.000 orang. Tempat berburu institut dewa secara khusus dibuat untuk para murid untuk mengasah keterampilan tempur mereka. Pasti ada tingkat bahaya tertentu di sini, tetapi selama ada cukup banyak orang dan para murid cukup berhati-hati, kemungkinan kematian sangat rendah. Selanjutnya, binatang buas di sini secara khusus dipetik dan dilemparkan ke dalam. Mereka semua adalah binatang buas dengan garis keturunan yang tidak murni, dan dengan demikian membatasi potensi tempur. Mereka sempurna bagi murid untuk dilatih. Namun, di bawah bimbingan Longchen, kapal terbang melewati tempat berburu ini. Setelah delapan jam, Zhong Ling mau tidak mau berkata, Saudara San, lebih jauh lagi dan kita akan meninggalkan tempat berburu. Ini akan menjadi hutan belantara. Tidak akan ada formasi tempat berburu yang menghalangi munculnya lebih banyak binatang buas. Kita mungkin musnah jika kita menemukan keberadaan yang menakutkan. Petik 2. Tempat berburu institut dewa berada di perbatasannya. Ada formasi khusus yang menghalangi binatang yang lebih kuat masuk sambil menjaga binatang yang lebih lemah di dalam. Di luar tempat berburu adalah hutan belantara tanpa batas dengan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Tidak diketahui berapa banyak orang yang menolak untuk mengindahkan peringatan itu dan memasuki hutan belantara itu, hanya untuk tidak pernah kembali. Oleh karena itu, bagi orang-orang ini, itu pada dasarnya adalah area terlarang. Tidak ada yang berani masuk. Jika Anda ingin menjadi ahli, bagaimana Anda tidak menghadapi bahaya? Karena Anda telah memilih kultivasi, jalan tanpa jalan kembali, tidak ada yang perlu ditakuti, kata Long Chen. Penghalang muncul di depan mereka saat ini. Itu berdengung, memberi mereka peringatan bahwa lebih jauh dan mereka akan berada di tanah yang berbahaya. Namun, Long Chen tidak berhenti. Dia menyuruh Mu King Yun mengirim kapal terbang itu menembus penghalang dan ke hutan belantara. Hati semua murid mengepal begitu mereka melewati penghalang. Mereka berada di dunia yang sama sekali tidak dikenal sekarang. Perahu terbang itu kemudian melanjutkan perjalanan selama setengah dupa sebelum ledakan tiba-tiba mengguncangnya. Setelah itu, langit menjadi gelap. Para murid di dalam terhuyung-huyung dan berteriak. Seekor katak raksasa setinggi ribuan meter muncul dari suatu lubang. Itu membuka mulutnya yang besar, dan lidahnya terjulur, membungkus kapal terbang. Kemudian mulai menarik mereka ke dalam. Bab 2857 Benih Api Surgawi. Ah! Para murid di dalam kapal terbang berteriak saat lantai di bawah mereka berguncang keras. Long Chen kemudian melihat ke semua orang. Murid elite group juga panik, tapi senjata mereka ada di tangan mereka. Mereka sudah siap untuk berperang. Namun, murid-murid lainnya sangat panik sehingga mereka hanya tahu cara berteriak. Selain itu, sepertinya mereka hanya menunggu kematian datang. Tiba-tiba, kapal terbang itu menyala saat Muking Yun mengaktifkan kemampuan bertahannya. Akibatnya, rune petir muncul di atasnya, membuat kodok raksasa itu bergidik. Semburan asap kemudian keluar dari lidahnya, dan itu melepaskan kapal terbang. Surga, itu menakutkan. Kupikir kita pasti mati kali ini. Kapal terbang itu terbang. Setelah lolos dari bahaya, para murid mengepalkan dada mereka. Namun, saat mereka berbicara, mereka melihat Longchen menatap mereka dengan dingin. Mereka buru-buru menutup mulut mereka. Perahu terbang kemudian perlahan maju. Di dalam, semua orang terdiam. Suasana menjadi sangat canggung. Saudara San, kami salah. Zhongling menebalkan wajahnya dan berbicara lebih dulu dengan kepala menunduk. Grup elite telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk melakukan yang terbaik untuk mengajari mereka agar tetap tenang saat menghadapi musuh yang kuat. Alasannya adalah mereka tidak bisa begitu ketakutan sehingga mereka tidak bisa bereaksi. Mereka harus mengawasi lawan mereka dan menangkap kesempatan mereka untuk melawan. Oleh karena itu, mereka berpikir bahwa mereka telah mempelajari pelajaran ini. Tetapi begitu kata keraksasa itu muncul, semuanya terbang keluar dari pikiran mereka. Setelah menghadapi bahaya nyata, teror dan keputusasaan mereka secara otomatis muncul. Mereka bahkan menyerah untuk melawan. Itulah mengapa mereka sangat malu di depan tatapan Longchen. Mereka bahkan telah bersumpah bahwa mereka telah mengendalikan rasa takut mereka dan siap. Oleh karena itu, tamparan di wajah ini benar-benar keras. Kakak San, kamu bisa memarahi kami. Jangan hanya menatap kami seperti ini. Setelah waktu sebatang dupa, Zhongling dan yang lainnya merasa mati rasa. Merasa seperti jiwa mereka telah hancur, Zhongling memohon padanya untuk berbicara. Longchen menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Ketika kapal terbang memasuki pegunungan, dia menyuruh Muking Yun menghentikan kapalnya. Muking Yun kemudian berhenti dan menghela nafas. Baru saja, dia juga berkeringat. Dia tidak jauh lebih baik dari orang lain. Longchen akhirnya mulai berbicara. Aku akui bahwa penampilanmu sebelumnya membuatku sedikit marah. Tetapi ketika saya memikirkannya, saya menyadari bahwa saya meminta terlalu banyak dari Anda. Hidupmu terlalu damai, dan kamu berbeda dariku saat itu. Saya adalah seseorang tanpa latar belakang yang harus habis-habisan hanya untuk bertahan hidup. Adapun Anda, banyak dari Anda ingin berkultivasi hanya untuk unggul, untuk menghormati leluhur Anda, atau bahkan mungkin hanya untuk pamer, untuk menjadi tingkat yang lebih tinggi dari yang lain. Namun, izinkan saya memberi tahu Anda sesuatu sekarang. Orang harus waspada bahkan di masa damai. Alasan kamu bisa hidup seperti yang kamu lakukan hari ini sepenuhnya karena latar belakang keluargamu. Tetapi Anda secara naif tidak menyadari berapa banyak nyawa dan berapa banyak darah yang ditumpahkan di masa lalu untuk memenangkan kehidupan yang damai ini. Untuk kekuatan untuk bangkit, mereka harus disertai dengan badai darah. Ketika kekuatan meningkat, juga akan ada mata serakah yang tak terhitung jumlahnya pada mereka. Apakah kamu tidak memiliki vaksi yang berlawanan? Apakah Anda tidak memiliki klan musuh? Jika tiba suatu hari pilar keluarga Anda runtuh, apa yang akan Anda lakukan? Maukah kamu menangis dan berteriak seperti barusan? Hanya menunggu kematianmu. Kehidupan damai Anda hanya ada karena orang-orang di keluarga Anda melindungi Anda dari angin dan hujan. Namun, sebagai sesama anggota keluarga, pernahkah Anda berpikir untuk menjadi orang yang melindungi keluarga Anda dari angin dan hujan? Semua orang terdiam. Alasan mereka bisa masuk ke Akademi Cakrawala Tinggi adalah karena latar belakang mereka tidak buruk. Murid-murid elit grup khususnya diciptakan dari keluarga mereka yang menumpuk sumber daya ke dalam diri mereka. Harus diketahui bahwa biaya kuliah untuk Akademi itu tidak murah. Hanya manfaat bulanan yang mereka peroleh dari Akademi tidak dapat mengimbangi biaya kultifasi mereka. Mereka juga menerima sejumlah besar uang dari keluarga mereka setiap tahun. Oleh karena itu, kata-kata Longchen menghantam hati mereka. Mungkinkah mereka akan menyanyiakan seumur hidup dilindungi oleh keluarga mereka? Apa bedanya dengan menjadi sampah yang tidak berguna? Tidak ada jalan pintas untuk menjadi kuat. Jika Anda ingin menjadi lebih kuat, Anda harus mampu menghadapi kematian. Saya membawa Anda ke sini karena jika Anda tidak memiliki tekad untuk menjadi lebih kuat, setengah atau lebih dari Anda akan terjebak di sini selama sisa hidup Anda. Pikirkan baik-baik, sudah waktunya bagi Anda untuk menghadapi kematian dan menjadi ahli sejati. Jika Anda mau, Anda juga bisa menjadi murid biasa dan menjalani kehidupan yang damai. Pastikan bahwa Anda membuat keputusan yang tepat untuk diri sendiri. Kamu masih punya waktu sekarang, tetapi ketika pintu kapal terbang terbuka, jika kamu masih menyesalinya, aku akan membunuhmu secara pribadi, kata Longchen dengan kasar. Setelah itu, semua orang saling memandang. Kata-katanya membuat mereka merinding. Setengah atau lebih dari mereka akan mati di sini. Saya ingin menjadi lebih kuat. Kalau tidak, jika saya hanya akan diganggu setiap hari, apa gunanya hidup? Saya ingin maju. Saya juga, ayah saya memiliki sepuluh putra lainnya. Dia tidak akan merindukanku. Aku takut mati. Tapi aku bahkan lebih takut mati sebagai hal yang sia-sia. Aku akan mempertaruhkan semuanya. Saya bertaruh jika saya tidak mati, bosan akan mengubah saya menjadi pejuang yang kuat seperti saudara besar dari grup elit. Semua orang telah menahan amarah, semua orang telah mengalami penghinaan. Sekarang mereka telah bertemu dengan seorang master seperti Longchen. Jika mereka mundur, mereka akan menyesalinya seumur hidup. Dengan para murid mengekspresikan sikap mereka satu per satu, keberanian baru lahir dalam diri mereka. Darah mereka kemudian mulai menyala. Pada akhirnya, tidak ada satu orang pun yang mundur. Longchen mengangguk. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang muda dengan semangat muda. Jika mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk menjadi liar sebagai seorang pemuda, maka benar-benar tidak perlu bagi mereka untuk berkultivasi. Bagus. Karena semua orang telah setuju untuk tinggal, izinkan saya menjelaskan mengapa saya membawa Anda ke sini. Saya membaca buku yang menyebutkan tempat ini beberapa hari yang lalu. Itu disebut Lembah Bulan Sabit. 18 ribu tahun yang lalu, ada pertempuran besar di sini. Pakar Akademi bergegas, tetapi pertempuran sudah berakhir pada saat mereka tiba. Dikatakan bahwa ketika para ahli menyelidiki bekas luka pertempuran, ada tanda-tanda bahwa benih api surgawi melahirkan pikiran cerdasnya sendiri di sini. Ada beberapa binatang yang ingin melahapnya, mengakibatkan bentrokan sengit. Namun, tidak ada yang melihat pertempuran itu, jadi tidak ada yang tahu siapa yang menang. Yang tersisa hanyalah reruntuhan medan perang berbentuk Bulan Sabit, oleh karena itu disebut Lembah Bulan Sabit. Saya membawa Anda ke sini karena kehendak api surgawi masih ada di sini. Bahkan setelah 10 ribu tahun, aura itu masih kuat, jadi ini sangat cocok untuk meredam keinginan Anda. Ini adalah cara tercepat untuk membuat Anda mendapatkan kehendak seorang ahli. Lebih-lebih lagi. Longchen tiba-tiba berhenti, cahaya berapi-api muncul di matanya. Selanjutnya, jika deduksiku benar, benih api surgawi yang baru akan segera lahir di sini. Itu adalah tujuan akhir saya. Saat ini, Longchen sangat ingin meningkatkan kekuatan Huolong. Hanya dengan begitu dia bisa benar-benar melambung. Bab 2858 Black Fang Viper Benih api surgawi Mu King Yun terkejut. Meskipun dia adalah murid institut dewa dan bukan seorang alkemis, dia sangat menyadari betapa berharganya benih api surgawi. Di dunia abadi, ada api abadi, api surgawi, api binatang, api iblis, del. Tapi itu adalah api surgawi yang merupakan keberadaan yang paling berharga. Ini adalah api dari Tau Surgawi, roh yang lahir dari aliran ki dari Tau Surgawi. Api surgawi adalah harta tak ternilai yang diimpikan oleh para alkemis untuk didapatkan. Bahkan dengan yayasan Pil Institute, biji Heavenly Flame sangat berharga. Di antara semua orang yang Longchen temui sejauh ini, hanya penatua bintang tujuh, Hezi Yu, yang memiliki api surgawi. Saudara San, jika benih api surgawi itu benar-benar muncul, kita tidak akan bisa menaklukkannya. Kami akan dibakar bahkan sebelum kami mendekat, kata Mu King Yun. Tidak diketahui apakah benih api surgawi akan muncul. Tetapi jika ia, ia akan berada dalam keadaan baru lahir tanpa kesadaran. Tidak akan ada bahaya. King Yun menyingkirkan kapal terbang itu. Setiap orang harus memasuki lembah bulan sabit. Ada banyak binatang buas di sini. Ada juga banyak serangga beracun di sekitar. Semua orang harus berhati-hati, atau Anda mungkin kehilangan nyawa Anda kapan saja, Longchen memperingatkan. Mu King Yun menyingkirkan kapal terbang itu. Longchen memimpin semua orang maju perlahan. Li Kei mengangkat bagian belakang dengan beberapa ahli lainnya. Bagaimanapun, rasa bahaya dan reaksi mereka jauh lebih baik daripada murid-murid aliansi tanpa batas ini. Ini adalah satu-satunya cara untuk menjamin perlindungan semua orang. Tiba-tiba, tangan Longchen meliuk-liuk dan meraih pedang Mu King Yun. Cahaya berkelebat. Sebuah anggur di samping Mu King Yun terputus. Itu adalah ular berbisa yang disamarkan sebagai tanaman merambat. Itu terbunuh tepat saat dia mempersiapkan serangan terhadap Mu King Yun. Seekor ular bertaring hitam. Mu King Yun terkejut. Dia mengenali ular berbisa ini. Racunnya sangat mengerikan. Itu memiliki sepasang taring hitam. Jika digigit, pil antitoksin biasa tidak ada gunanya. Anda akan mati dalam beberapa saat setelah terkena racunnya. Longchen menghunus kembali pedang Mu King Yun seolah-olah tidak ada yang terjadi dan terus maju. Zhongling dan Zhongxiu melihat dari Mu King Yun ke Longchen. Ular itu telah menyembunyikan dirinya dengan sempurna. Tak satupun dari auranya bocor. Tapi Longchen dengan mudah membunuhnya sebelum serangannya mendarat. Keyakinan dan kemudahan itu membuat mereka terpesona. Saudara San, bagaimana kabarmu begitu luar biasa? Bagaimana kamu melakukan ini? Zhongling berlari ke sisi Longchen. Ketika Anda memahami betapa berharganya hidup Anda, Anda akan dapat melakukan hal yang sama, kata Longchen ringan. Saya tidak mengerti, kata Zhongling. Itu hanya berarti aku lebih menghargai hidupku daripada kamu. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengambilnya dariku. Misalnya, di tempat di mana Anda bisa kehilangan nyawa kapan saja, saya tidak punya waktu untuk mengobrol, kata Longchen. Zhongling akhirnya mengerti bahwa dia menegurnya karena masih membuang waktu untuk mengajukan pertanyaan alih-alih waspada terhadap bahaya di jalan mereka. Dia tidak marah dengan teguran ini. Dia berlari kembali ke sisi Mu King Yun, menutup mulutnya. Ah! Seorang murid tiba-tiba tergelincir. Setengah tubuhnya tenggelam ke tanah, mengejutkan semua orang. Yang lain dengan cepat menariknya. Ledakan. Pedang likai menebas ke tanah. Baru kemudian mereka berhasil menarik orang itu keluar. Masih ada akar pohon yang melilit kakinya. Akar itu telah terputus oleh serangan likai. Cairan seperti darah menetes dari luka. Itu adalah iblis pohon. Semuanya, lebih berhati-hati. Jika Anda memperhatikan, Anda mungkin tidak akan jatuh karena serangannya. Ada seseorang yang menyelamatkanmu kali ini, tapi kamu mungkin tidak seberuntung itu lain kali, likai memperingatkan. Ini adalah sejenis iblis pohon yang bersembunyi di bawah tanah. Ia berspesialisasi dalam memasang perangkap untuk mangsanya, termasuk binatang buas dan manusia. Itu akan menyerap daging mereka sebagai nutrisi. Iya, terima kasih banyak, kakak likai. Murid itu masih pucat. Dia hampir mati. Ada bahaya yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka. Saraf mereka tegang. Setelah setengah hari perjalanan, langit mulai gelap. Hutan itu diselimuti kegelapan. Suara binatang buas sesekali terdengar, mengangkat rambut mereka. Saudara San, langit sudah gelap. Bukankah kita harus mencari tempat untuk beristirahat di malam hari? Tanya Mu King Yun. Hanya berjalan-jalan di sini pada siang hari sudah cukup menakutkan. Sekarang hari sudah gelap, bahkan dia agak takut. Tempat ini adalah hutan belantara. Jika sesuatu terjadi di sini, tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkan mereka. Tiba-tiba, suara aneh datang dari bawah kaki Mu King Yun. Dia menundukkan kepalanya dan melompat, meraih Long Chen. Itu adalah kerangka. Dagingnya sudah dimakan oleh binatang buas. Lumut sudah mulai tumbuh di atas tulang karena sudah berapa lama berlalu. Jika Mu King Yun tidak menginjaknya, mereka tidak akan tahu bahwa ada mayat di bawah mereka. Mu King Yun dengan erat meraih lengan Long Chen. Long Chen tidak mengeluarkan suara. Dia hanya berdiri di sana. Hanya setelah beberapa saat Mu King Yun menyadari bahwa tindakannya tidak pantas, dan dia segera melepaskannya, wajahnya semerah apel. Zhong Ling dan Zhong Siu tersenyum nakal ketika mereka melihat itu, membuatnya semakin malu. Long Chen perlahan berlutut, mencari di sekitar kerangka. Dia menemukan beberapa pakaian yang membusuk. Tidak ada cara untuk mengidentifikasi apakah itu jubah seseorang dari akademi. Namun, dia dengan cepat menemukan plat status di dekat pinggang mayat. Dia mengambilnya dan melihatnya. Ini adalah murid dari Immortal Institute. Selanjutnya, itu adalah seseorang dari akademi luar seperti kita. Mu King Yun sepertinya merasa dia terlalu memalukan sekarang, dan dengan berani melangkah maju untuk memeriksa piringnya. Seorang murid institut abadi benar-benar berani datang ke sini. Mereka tidak tahu kekuatan mereka sendiri. Seorang murid menggelengkan kepala, merasa bahwa orang ini praktis sedang mencari kematian. Seseorang yang tidak memiliki beban sendiri tidak akan mempertaruhkan nyawanya. Orang yang tidak berusaha tidak memenuhi syarat untuk mengejek seseorang yang mempertaruhkan hidup mereka, kata Long Chen ringan. Ya, bosan, saya salah. Murid itu buru-buru meminta maaf. Long Chen melemparkan plat status ke murid itu. Jika Anda memiliki kesempatan, kembalikan plat status ini ke Immortal Institute. Mungkin ayahnya, ibunya, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya semuanya mencari informasi di mana dia berada selama tahun-tahun ini. Mereka berdoa agar dia kembali, tapi dengan menyesal. Long Chen menggelengkan kepalanya dan melanjutkan. Setelah kerangka itu muncul, sebuah bayangan menutupi hati semua orang. Mereka menjadi lebih berhati-hati. Langit menjadi lebih gelap dan lebih gelap. Itu mencapai titik di mana mereka bahkan tidak bisa melihat jari mereka sendiri ketika mereka melambaikan tangan di depan mereka. Long Chen tiba-tiba melambaikan tangannya. Tombak dilemparkan ke dalam hutan, diikuti oleh auman binatang buas. Beberapa gemuruh terdengar bersama dengan beberapa pohon bergetar. Suara itu berangsur-angsur memudar saat binatang itu melarikan diri. Setelah dipukul oleh Long Chen terlebih dahulu, itu tidak berani datang. Mereka maju melalui kegelapan selama lebih dari dua jam. Dua jam itu terasa lebih lama dari setahun bagi mereka. Tiba-tiba, mereka merasa bahwa tanah di bawah mereka tidak lagi lunak. Sebaliknya, itu seperti batu. Udara dipenuhi dengan aroma yang membakar. Kami telah mencapai pintu masuk lembah bulan sabit. Semua orang bisa beristirahat, kata Long Chen. Bab 2859 mulut seperti toren. Mayoritas murid langsung pingsan ketika mereka mendengar bahwa mereka bisa beristirahat. Mereka jatuh ke tanah, merasa lemas. Bepergian selama dua jam dalam kegelapan dengan ketegangan maksimum telah mendorong mereka ke batas mereka. Begitu mereka santai, mereka merasa seperti mereka bahkan tidak bisa bergerak. Hanya sedikit lebih dari 500 orang yang bisa tetap berdiri. Mereka kelelahan tetapi masih memiliki energi, tidak seperti yang lain yang telah membebani diri mereka sendiri. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah orang-orang yang dipilih Long Chen untuk pasukan utama. Oleh karena itu, Mu Qingyun, Zhongling, Zhongxiu, dan yang lainnya praktis bersujud terhadap penglihatan tajam Long Chen. Setelah beberapa saat istirahat, Mu Qingyun mengeluarkan perahu terbang. Para murid dengan energi kemudian merangkak naik, sementara beberapa sudah tidak sadarkan diri dan harus digendong oleh para murid elit grup. Li Kei adalah yang paling antusias dengan pekerjaan ini. Dia adalah orang pertama yang dengan baik hati membawa seorang murid di punggungnya ke atas kapal terbang. Ketika dia melewati Long Chen, Long Chen hanya menatapnya, tidak mengucapkan sepatah katapun. Membantu orang adalah kesenangannya sendiri. Tatapan Long Chen membuat Li Kei merasa sedikit tidak nyaman, tetapi dia masih berbicara dengan percaya diri. Ketika kamu pergi ke dunia di masa depan, jangan beritahu orang-orang bahwa aku mengajarimu ketidakberdayaan ini, kata Long Chen dengan cijik. Mu Qingyun, Zhong Ling, dan Zhong Xiu tertawa. Li Kei membawa seorang murid perempuan di punggungnya. Meskipun tidak dapat dikatakan bahwa dia mengambil keuntungan darinya, juga tidak dapat dikatakan bahwa dia benar-benar berhati murni. Ia membantu orang memang menjadi kesenangan tersendiri. Hanya dengan melihat wajahmu adalah buktinya, tertawa Zhong Xiu. Melihat pikirannya mudah dilihat, Li Kei menundukkan kepalanya dan buru-buru membawa orang ke atas kapal terbang. Hanya setelah semua orang berada di kapal terbang dan pintunya ditutup, orang-orang akhirnya merasa nyaman. Kapal terbang itu memiliki pertahanannya sendiri. Paling tidak, mereka tidak perlu khawatir dimakan. Namun, mereka tidak menyalakan lampu karena takut menarik binatang buas yang menakutkan. Di dalam hutan belantara, bahkan kapal terbang pun tidak sepenuhnya aman. Dalam kegelapan, butuh waktu kurang dari satu batang dupa sebelum orang-orang mulai tertidur lelap. Kekuatan mental mereka telah habis dalam perjalanan ini, dan tidur adalah cara terbaik untuk pulih. Long Chen duduk di dinding, dan Mu Qingyun ada di sebelah kirinya. Ada pun Zhong Ling dan Zhong Xiu, mereka seperti kucing yang meringkuk di sisi kanannya. Setelah beberapa saat, sepertinya mereka tidak nyaman dalam tidur mereka, dan mereka akhirnya menggunakan kakinya sebagai bantal. Dalam kegelapan, Long Chen kemudian melihat sesuatu yang berkilauan. Ada garis air liur menetes dari mulut Zhong Ling. Tidak heran gadis ini menghabiskan sepanjang hari dengan cekikikan. Keterampilan, mulut seperti toren, bawaan ini pasti telah diturunkan dari generasi ke generasi. Long Chen menggelengkan kepalanya. Di sampingnya, Mu Qingyun tertawa. Dia hanya sedikit lelah dan jauh lebih baik daripada yang lain. Saudara Kusan, kamu benar-benar orang yang ingin tahu. Anda dapat membuat orang tertawa atau menangis dengan satu kata. Ketika kamu mau, kamu bisa terlihat hangat dan aman, tetapi kamu juga bisa terlihat dirasuki iblis sampai-sampai orang tidak berani menatap matamu, bisik Mu Qingyun. Mungkin itu karena kegelapan, tetapi pada saat ini, dia berani mengucapkan kata-kata itu di dalam hatinya. Semua orang sedang tidur, hanya dia dan Long Chen yang masih terjaga. Di dalam ruang hitam ini, suasana ini agak memperdaya, jadi tanpa menyadarinya, dia sedikit tersipu. Detak jantungnya semakin cepat. Saudara San, saya belum pernah mendengar Anda berbicara tentang masa lalu Anda. Apakah Anda bersedia membaginya dengan saya? Aku sangat ingin tahu tentang masa lalumu, bisik Mu Qingyun. Tidak ada yang layak untuk dikatakan. Itu hanya pertempuran dan pembunuhan. Tidak ada yang menarik tentang itu. Long Chen menggelengkan kepalanya. Mu Qingyun kecewa. Dia tahu bahwa ini adalah caranya untuk menolak dengan bijaksana. Itu juga semacam penolakan. Mu Qingyun adalah seorang ahli wanita. Bahkan di bawah tekanan Chu Kuang, dia tidak menyerah karena dia memiliki harga dirinya sendiri. Meskipun dia telah berdarah berkali-kali di jalur kultifasinya, dia jarang menangis. Namun, hanya kata-kata sederhana dari Long Chen ini sudah cukup untuk membuat matanya merah. Untungnya, hari sudah gelap, jadi dia melakukan yang terbaik untuk menyesuaikan kondisi mentalnya, tidak ingin Long Chen memperhatikan. Apakah kamu pernah jatuh cinta dengan seseorang sebelumnya? Tanya Long Chen tiba-tiba. Pertanyaan mendadak ini membuat Mu Qingyun lengah. Dia menggelengkan kepalanya. Tidak di masa lalu. Long Chen memikirkannya dan kemudian berkata, mencintai seseorang seperti burung yang terbang di udara yang dengan sukarela memilih untuk mengurung dirinya di dalam sangkar, seekor cita mengikat dirinya dengan rantai, seekor landak yang membiarkan anak panahnya diambil. Apa artinya? Mencintai seseorang berarti memberi mereka kekuatan untuk menyakitimu saat kamu lengah. Anda mematahkan sayap Anda sendiri dan melepaskan kemampuan Anda untuk berlari. Itu berarti berdiri di sisi mereka dan menghadapi seratus kematian tanpa penyesalan, seribu kesengsaraan tanpa ragu-ragu. Long Chen menghela nafas, suaranya berat karena kesedihan. Dia memikirkan peripil, kata-katanya. Dia telah menghabiskan seribu kehidupan, seribu reinkarnasi memanggilnya hanya untuk membangunkannya. Setiap reinkarnasi, dia mati di depannya. Dia tidak akan pernah bisa membalasnya. Meskipun Long Chen masih tidak tahu identitasnya sendiri, tatapan yang diberikan peripil kepadanya tepat sebelum kematiannya membuatnya merasakan cinta yang tak terlupakan yang dia miliki untuknya, cinta yang bertahan beberapa kali seumur hidup. Sekarang dia telah bereinkarnasi lagi, tetapi dia tidak tahu di mana. Jika dia bereinkarnasi, karena perbedaan ruang waktu, apakah akan ada beberapa keanehan dalam berlalunya waktu? Akankah sehari di sini menjadi setengah tahun di mana dia berada? Bagaimanapun, dia merasa tidak nyaman tentang hal itu. Sudah lebih dari dua bulan sejak dia naik ke dunia abadi. Namun, basis kultivasinya tidak benar-benar meningkat sebanyak dia dengan bunga rumah kaca ini. Tidak ada krisis saat ini, namun itu membuatnya khawatir. Dia harus menjadi lebih kuat untuk menemukan keluarganya. Mu Qingyun diam-diam merenungkan kata-kata Long Chen. Baru saja, dia hampir menangis karena Long Chen tidak mau mengungkapkan masa lalunya. Apakah ini peringatan? Jangan mudah jatuh cinta pada seseorang. Anda dapat memperlakukan saya sebagai kakak laki-laki Anda, kakak laki-laki yang dekat. Mungkin itu akan membuat kita lebih mudah bergaul. Dalam kegelapan, Long Chen menepuk bahu Mu Qingyun. Dia menyadari bahwa Mu Qingyun sudah mulai memiliki perasaan padanya. Oleh karena itu, dia harus mencekik emosi ini saat mereka baru tumbuh. Itu karena hatinya penuh dengan lubang, jadi dia tidak bisa menerima perasaan ini. Dia bisa menghadapi ribuan pasukan dan membunuh jutaan iblis. Dia bisa memandang rendah seluruh dunia dengan arogan, tetapi dia tidak berani menyentuh hal yang disebut cinta lagi. Untungnya, perasaan ini masih kabur dan tidak jelas di Mu Qingyun. Mendengar bahwa Long Chen bisa menjadi kakak laki-lakinya, dia merasa jauh lebih baik. Sama seperti itu, dia melilit lengan Long Chen dan tertidur dengan senyum puas. Ketika matahari terbit dengan tenang, Long Chen memanggil semua orang untuk bangun dan bersiap untuk keluar. Ini adalah. Ketika mereka bangun, Li Kei tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu di depannya. Bab 2860 burung awal mendapat cacing. Itu adalah semangkuk susu kedelai. Oleh karena itu, Li Kei tergerak dan melihat sekeliling. Jangan terlalu emosional. Seseorang tidak akan memperlakukan Anda dengan baik hanya karena Anda membawanya sekali, kata Long Chen. Lalu siapa itu? Tanya Li Kei. Itu aku, kata Long Chen. Bos San, kamu memperlakukanku dengan sangat baik. Li Kei bahkan lebih tersentuh. Cih, kamu menggertakkan gigimu begitu keras di malam hari sehingga aku harus memasukkan kacang ke dalam mulutmu agar kamu tetap diam. Kamu membuat susu sendiri, jadi kamu bisa meminumnya, kata Long Chen kesal. Mereka terlalu lelah bahkan untuk mendengar hal seperti itu di malam hari. Mereka mungkin tidak akan bangun bahkan jika guntur menggelegar tepat di atas kepala mereka. Pada saat ini, ekspresi malu Li Kei membuat mereka tertawa. Aku bertanya-tanya mengapa mulutku terasa amis, gumam Li Kei. Setelah tidur malam, semua orang disegarkan. Mereka kemudian berjalan menuruni perahu terbang. Melihat melalui hutan, mereka merasa seperti warna lebih hidup dari kemarin. Apakah dunia terasa berbeda? Tanya seorang murid. Mereka tidak dapat mengatakan dengan tepat apa yang berbeda. Long Chen berkata, itu karena peningkatan kekuatan mentalmu. Ancaman kematian yang terus-menerus mi pikiran Anda. Pada saat yang sama saat Anda melihat dunia, pikiran Anda secara otomatis aktif, melahirkan energi mental. Energi mental ini kemudian akan mempertajam rasa bahaya Anda. Meskipun masih sangat lemah, itu mungkin bisa menyelamatkan hidupmu di saat yang kritis. Penjelasan ini menyenangkan semua orang. Mereka telah membuat peningkatan seperti itu hanya dalam satu hari. Jika mereka terus seperti ini selama sebulan, bukankah mereka hanya akan tumbuh lebih kuat? Jangan terbawa. Bos San memberi tahu kami bahwa manfaat semacam ini hanya untuk pemula. Karena Anda belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya, itu memiliki efek terbaik saat pertama kali Anda mengalaminya. Efeknya tidak akan sejelas kedua kalinya dan seterusnya. Nah, Bos San tidak akan menggunakan metode yang sama untuk Anda setelah kehilangan efek. Hal-hal hanya akan menjadi lebih sulit, tetapi Anda juga akan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Jika kamu ingin menjadi lebih kuat, gigitlah gigimu dan bertahanlah, Li Kai mengingatkan. Saat itu, Li Kai dan yang lainnya juga telah melalui ini dan tahu apa yang dipikirkan para murid ini. Tak perlu dikatakan lagi bahwa Li Kai adalah seorang ajudan guru yang sangat sukses. Dia tahu apa yang harus dikatakan pada waktu yang tepat. Setelah meruntuhkan ide-ide mereka yang tidak realistis, dia juga memberi mereka harapan, membuat mereka menyadari bahwa jalan di depan mereka bahkan lebih sulit tetapi juga dipenuhi dengan manfaat yang tak terbayangkan. Mereka sudah mendapatkan begitu banyak hanya dengan mengikuti Long Chen selama sehari. Itu adalah perasaan yang membuat ketagihan. Setelah berjalan keluar dari kapal terbang, mereka melihat ada ngarai raksasa di depan mereka. Hutan berakhir di sini, dan tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di dalam ngarai. Itu semua batu hitam dengan panas terik samar yang datang dari dalam. Itu tampak aneh dan sunyi. Kami akan melanjutkan formasi yang sama seperti kemarin. Ayo pergi, kata Long Chen, memimpin jalan ke lembah. Dibandingkan dengan betapa gelisahnya mereka kemarin, seluruh kelompok jelas lebih baik hari ini. Melihat bahwa kelompoknya telah meningkat pesat hanya dalam satu hari, mata Mu Qingyun bersinar dengan kegembiraan. Kamu adalah pemimpinnya. Seorang pemimpin harus menjaga suasana misteri. Jika emosi Anda tertulis di seluruh wajah Anda, Anda tidak akan memiliki gaya seorang pemimpin, kata Long Chen sambil tersenyum melihat Mu Qingyun yang berseri-seri. Setelah pembicaraan kemarin, Long Chen merasa sedikit lebih dekat dengan Mu Qingyun. Namun, itu berbeda dari perasaan antara pria dan wanita. Mu Qingyun tampaknya benar-benar memandangnya sebagai kakak laki-laki, jadi Long Chen tidak perlu lagi berhati-hati di sekitarnya. Dengan kehadiran saudara San, aku tidak membutuhkan itu, tawa Mu Qingyun. Long Chen mengangguk. Baiklah, saatnya untuk meningkatkan kekuatanmu. Ini, minum obat ini. Long Chen melemparkan botol kecil ke Mu Qingyun. Mu Qingyun kemudian bertanya, apa ini? Tetapi bahkan ketika dia bertanya, dia sudah meminum cairan obat di dalamnya. Ini pahit. Mu Qingyun menggigil karena rasanya. Rasanya seperti tersangkut di tenggorokannya. Obat yang baik rasanya pahit. Obat ini khusus dibuat oleh saya untuk Anda, tetapi efeknya agak lambat. Anda akan merasakannya nanti. Long Chen terus memimpin. Hanya begitu mereka lebih dalam, semua orang menemukan bahwa lemba ini benar-benar raksasa. Mereka tidak bisa melihat akhirnya. Yang bisa mereka lihat hanyalah batu yang telah hangus hitam dan memancarkan kilau logam. Semakin panas. Saat mereka maju, orang-orang mulai merasa seperti sedang dipanggang. Mereka mulai berkeringat. Mereka menyentuh batu tetapi terkejut menemukan bahwa batu itu benar-benar keren. Mereka tidak tahu dari mana datangnya panas ini. Ini adalah wasiat yang ditinggalkan oleh api surgawi. Itu langsung memanggang jiwa orang tersebut. Panas yang Anda rasakan bukanlah panas yang sebenarnya tetapi salah persepsi. 18 ribu tahun yang lalu, benih api surgawi yang kuat lahir di sini. Itu sudah memiliki semangatnya sendiri dan mulai berubah. Kekuatannya tidak terbayangkan. Setelah itu, seekor binatang buas yang menakutkan ingin melahapnya, jadi keduanya bertarung. Tempat ini adalah tepi medan perang mereka. Begitu kita mencapai intinya, jiwa Anda akan terasa seperti sedang dipanggang. Anda mungkin melihat ilusi atau bahkan setan hati. Ingatlah untuk melindungi hatimu dan jangan diganggu, Long Chen memperingatkan. Seperti yang diharapkan, setelah satu jam lagi, beberapa murid menjadi pucat. Mata mereka menjadi merah. Long Chen memberi mereka cairan obat untuk sedikit meringankan gejala mereka dan kemudian melanjutkan. Saudara San, aku, Mu Qingyun tiba-tiba angkat bicara, suaranya bergetar. Jangan emosi. Terus rasakan itu. Mu Qingyun akhirnya merasakan fluktuasi dari pedangnya. Seperti yang telah diantisipasi Long Chen, ada rune api yang diukir di pedang Mu Qingyun. Itu adalah pedang atribut api. Di tempat ini, di mana benih api surgawi telah lahir, pedang merasakan energi api dan fluktuasinya menjadi lebih jelas. Adapun cairan obat yang dia berikan padanya sebelumnya, itu untuk sementara meningkatkan kekuatan mentalnya. Oleh karena itu, baginya untuk akhirnya merasakan fluktuasi pedangnya adalah wajar. Akhirnya, beberapa murid tidak bisa lagi bertahan. Mereka mulai berbicara omong kosong, dan bahkan ada tanda-tanda mereka menjadi gila. Long Chen membuat semua orang berhenti di sini, dan para murid itu perlahan-lahan menjadi tenang. Setelah dua jam istirahat dan membiarkan semua orang terbiasa dengan tempat ini, mereka terus maju. Mereka berulang kali berhenti di tengah jalan sebelum akhirnya sampai di inti lembah. Ada lubang gua raksasa di depan mereka. Long Chen kemudian berjalan mendekat dan tiba-tiba berjongkok, ekspresinya sedikit berubah. Ada orang lain yang datang sebelum kita. Terima kasih telah menonton!